bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu fungsi toolbar yaitu terkait dengan slide master baik teman-teman semuanya untuk memulainya silahkan teman-teman bisa membuka PowerPoint teman-teman bisa menggunakan PowerPoint seri berapapun semuanya Insyaallah sama baik setelah dibuka nanti akan tampilan pertamanya seperti ini kemudian bagaimana cara kita membuka slide master yang pertama kita pilih di view jadi di tombol toolbar atas ini kita klik di view kemudian langkah selanjutnya kita bisa klik slide master nah di slide master teman-teman jangan lupa pastikan bahwa slide yang kita pilih adalah slide yang paling atas ini yang kedua ya biasanya terus kemudian kita pilih yang paling atas Oke nah itu harus dipastikan terlebih dahulu ya karena nanti kalau tidak kita pindah di atas nanti editannya akan rusak baik selanjutnya untuk memudahkan saya dalam mendesain saya akan menghapus beberapa kolom disini kolom bantu ini akan saya hapus terlebih dahulu saya blok semuanya kemudian saya klik del Oke langkah selanjutnya ya di sini saya akan membuat salah satu PowerPoint interaktif dimana nanti akan saya akan membuat tombol-tombol pintasan agar pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih mudah dicerna oleh peserta didik dan juga bisa efektif dan efisien pertama saya akan membuat tombol-tombol pintasan di sini saya akan menyampaikan contohnya akan menyampaikan materi terkait dengan rukun Islam ya oke rukun Islam berarti saya butuh lima tombol contohnya ya yang pertama klik di di-insert selanjutnya klik shift nah teman-teman bisa memilih ya sesuai selera teman-teman di sini saya memilih rectangle aja kita blokkan di sini ya kita sesuaikan sekiranya nanti tulisannya sesuai ya cukup untuk tulisan kita nah teman-teman bisa melakukan editing tombolnya biar lebih menarik lagi di sini saya akan menggunakan tombol yang ini tiga dimensi Oke selanjutnya saya akan memperbanyak tombol ini karena saya membutuhkan tekan lima tombol gitu ya untuk tombol pintasan nah ini akan saya copy tinggal diklik ctrl C ya tekan ctrl plus C kemudian tekan ctrl plus V ulangi sampai jumlah tombol berjumlah lima gitu ya selanjutnya eh saya akan menggeser disini terlebih dahulu nah kita letakkan kemudian kita blok semuanya tombol-tombol itu tadi kemudian klik line klik line center Oke ini sudah lurus kemudian lain kemudian distribute vertically nah jadi ini sudah dipastikan cara antara satu tombol dengan tombol lain sudah sama kemudian kita bisa menggesernya kita blog saya ingin menggeser biar nanti ya biar lebih menarik ini saya geser disini oke selanjutnya saya ingin memberi nama masing-masing tombol pertama syahadat oke ini adalah tombol-tombol yang nanti akan kita gunakan untuk selanjutnya kita klik close master ya kita akan kembali ke slide semula untuk menunjukkan apakah nanti fungsi-fungsi tombol ini ya sudah sesuai atau belum kita perlu menambahkan slide klik new slide oke dan kemudian kita beri identitas masing-masing slide ya oke ini biar untuk memudahkan saya tambah satu lagi yang pertama disini syahadat slide yang kedua sholat sholat slide yang ketiga itu puasa slide yang keempat itu zakat dan slide yang kelima adalah haji baik teman-teman bisa cermati disini di masing-masing slide ini sudah otomatis akan muncul tombol-tombol yang telah kita edit di slide master jadi salah satu fungsi slide master adalah ketika kita membuka slide biasa disini nanti tombol-tombol yang telah kita edit di slide master itu tidak akan bisa diedit seperti itu cara ngeditnya kita harus kembali lagi ke slide master oke untuk selanjutnya kita akan kembali ke slide master klik di view klik slide master nah kita akan membuat tombol pintasannya ini pastikan kembali ke yang paling atas ya kita klik disini dipastikan yang di klik jangan tulisannya akan tetapi adalah kotaknya ya kemudian kita ke insert kita klik action action klik hyperlink to nah disini bisa eh klik pilih slide ya hyperlink to slide kita akan memilih slide yang ada di slide yang telah kita buat yang pertama sahada begitu seterusnya sampai nanti pada tombol haji gitu ya pastikan semua tombol sudah sesuai pada slide nya gitu ya oke udah Nah kita akan coba apakah tombol-tombol yang kita buat ini sudah berfungsi atau belum Nah kita preview slide sound kita akan coba preview contoh tombol sahadat sudah sesuai ya tombol puasa udah semua jadi tombol-tombol yang kita buat sudah berjalan kita klik eskip ya klik eskip untuk mengembalikan baik sekarang eh kalau teman-teman mau membuat eh tombol-tombol ini dia tidak mengganggu gitu ya kita bisa menambahkan animasi Bagaimana cara membuatnya Oke saya akan menambahkan tombol dulu klik insert sip eh saya buat ini Oke ini kan melutupi ya biar tidak menutupi klik kanan ya kemudian send to back nah udah ya ini untuk menarik saya akan edit eh background nya biar lebih menarik oke seperti ini ya Nah bagaimana nanti cara membuatnya nih kita atur terlebih dahulu biar rapi ya atur buat biar rapi kemudian kita tambahkan tombol ya sebelum kita menambahkan tombol kita pastikan eh ini semua sudah menjadi satu kita grouping kita blok semuanya Oke kita blok klik kanan grup ya kita klik grup nah ini sudah ter menjadi satu sudah di grouping nah langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan eh yaitu dengan membuat Hai membuat tombol ya kita akan membuat eh tombol untuk biar keluar masuk ya caranya kita klik insert kemudian save saya akan memilih salah satu Oke ini saja saya akan membuat tombol-tombol ini nanti yang akan menjadi pintasan bagaimana tombol pintasan ini nanti bisa keluar masuk Oke saya pilih kemudian kita klik tombolnya ya kita akan ganti namanya dulu kita ke home ya kita ke home diklik tombolnya kita ke home kemudian klik kemudian klik select di klik kemudian klik selection pin ya selection pin nah ini ya yang terhack like ini yang paling atas Oke kita klik dua kali setelah itu kita ganti namanya ini tombol keluar Oke setelah itu kita kita enter untuk selanjutnya ya kita akan menambahkan animasi kita blog terlebih dahulu ya kemudian diklik di animation kita at animation kita pilih yang exit kita pilih yang fly out Oke nah ini kan tombolnya ke bawah ya kita bisa atur biar tombolnya itu nanti eh samping kita pilih effect option ya tuh left kita pilih to left nah oke dah ya Nah seperti itu untuk selanjutnya kita akan membuat trigger terlebih dahulu kita harus ini taruh setting ya ini sudah di timingnya kita harus setting start with previous di trigger nya ini pastikan sudah tombol keluar ya oke coba sekarang kita kita Slideshow terlebih dahulu dah ya ini kita klik disini oke kita ya kita klik Escape nah sekarang bagaimana cara kita membuat tombol masuknya sama langkahnya klik insert kemudian save kemudian saya akan membuat tombol membuat tombol masuknya disini ya kemudian akan saya pilih nanti untuk kerapian nanti teman-teman bisa karena ini hanya contoh saja karena waktunya juga terbatas sama kita klik gitu ya kemudian kita kita ke home select kemudian selection paint yang terhack like ini klik dua kali kita ganti namanya tombol masuk kita enter langkah selanjutnya kita akan menambahkan animasi klik animation sebelumnya kita blog terlebih dahulu kita blog terlebih dahulu kita blog semuanya kita at animation kita kasih yang fly in oke efeknya ya efek klik option kita kasih yang from left oke kemudian kita akan membuat triggernya juga kita akan membuat triggernya ya akan membuat triggernya tombol masuk baik pastikan di timingnya oke selanjutnya kita coba selesai klik option oke itu ya hasilnya seperti itu temen-temen tidak sesuai ya teman-teman ya di tombol-tombol yang kita buat oke seperti itu temen-temen fungsi dari penggunaan slide master dan tombol-tombol pintasan nanti temen-temen bisa menambahkan tombol previews tombol next tombol home semuanya ada atau tersedia di eh insert kemudian di save kemudian di action button disini semua sudah tersedia back or previews forward or next kemudian home dan kalau temen-temen mau menambahkan audio video semuanya ada di action button oke cukup itu terlebih dahulu penjelasan singkat penggunaan slide master pada sempatan kali ini sampai ketemu lagi di penjelasan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati